Intro Halo Tribuners, kali ini saya Yunus dan Elvan akan ngobrolin rumor ya, rumor transfer, peminjaman tepatnya Gozali Siregar, permain Persib Bandung ke PSMS Medan Ini memang bukan isu yang besar, tapi jadi perbincangan hangat di media sosial Karena dua tim ini, Mas Elvan, Persib dan PSMS ini punya fans yang lumayan besar, yang sangat besar bahkan Jadi kalau ada rumor-rumor transfer pemain, pelatih dan sebagainya itu rame di media sosial Makanya kita mau ngobrol ini sebenarnya seperti apa sih kronologi pemberitaannya, penawarannya Lalu secara hitung-hitungan bisa nggak ya Gozali ke PSMS gitu ya Oke Mas Elvan, sebenarnya gimana kronologi sampai akhirnya rame, Gozali mau ke PSMS? Oke, terima kasih Berbicara soal rumor dari Gozali Siregar, yang diminiati oleh PSMS Medan itu tentunya sudah terdengar luas di media-media gitu Bahkan tim Liga 2 PSMS Medan memang tengah serius dalam mempersiapkan tim untuk mengarungi Liga 2 musim ini Masuk diantaranya yaitu berminat untuk mendatangkan Gozali Siregar dari Persib Bandung ini Mas Dari pihak dari PSMS Medan juga sudah mengakui sendiri dan terang-terangan untuk mendatangkan atau memboyong Gozali Siregar dari Persib Sudah juga sudah ada komunikasi langsung dengan jajaran petinggi Persib untuk keserusannya tersebut Namun dari sisi Persib Bandung nampaknya belum rela untuk melepas si sayap lincah itu Mas Nah, si manajer Persib Bandung umum muter juga sudah mengatakan dan menegaskan bahwa Gozali Siregar ini merupakan ikon dari Persib Bandung sendiri Meski begitu tetap tidak menutup peluang untuk membatasi ataupun memagari dari sang pemainnya termasuk Gozali Siregar untuk pergi ataupun dipinjamkan ke klub lain Mas Nah ini oleh karenanya umum muter sempat mengatakan bahwa akan menyerahkan semua keputusan kepada tim pelatih yang tentunya lebih mengetahui komposisi dari pemain dan kebutuhannya Mas Jadi umum itu tidak rela sebenarnya karena seperti ikon, tetap saja komposisi tim itu tergantung pelatih Nah ini Mas, soal Gozali Siregar ini tentunya tidak tanpa alasan PSMS Makassar tertarik untuk Gozali Siregar ini PSMS Medan maksudnya Oh iya, sorry, PSMS Medan ini tentunya tidak tanpa alasan, bagaimana sih penampilan di musim lalu tentunya dipersama Persib Bandung Ya memang ini perjalanan Gozali ini cukup panjang menuju Persib Jadi pemain ini masih berusia 28 tahun Di dunia sepak bola, belum kepala tiga itu masih usia produktif Iya ya Jadi belum kepala tiga, jadi pertanyaan juga Kenapa kalau akhirnya harus pindah ke PSMS yang masih Liga 2 sedangkan Persib di Liga 1 Nah sedangkan usianya masih muda terbilang muda Ada memang faktor lain yaitu Gozali kelahiran Sumatera Utara Jadi memang PSMS kabarnya lagi ketol memulangkan Para pemain-pemain terbaiknya dari berbagai Liga, berbagai klub untuk pulang Nanti kita bahas siapa aja yang udah pulang kampung ya Mas Yelpannya Jadi tahun 2015, tahun 2016 Itu Dejan Antonik, pelatihnya Prita Bandung Raya, mantan pelatihnya Prita Bandung Raya itu dipindang sama Persib Bandung Nah dia memboyong Rahmat Hidayat justru bukan Gojali Siregar Jadi Gojali Siregar tuh sebelum ke Persib Dia justru merantau dulu ke Persib Greskinetid, baru ke PSM, baru ke Persib Bandung Nah di era Maria Gomez lah tahun 2018 Itu Gojali bergabung, nah Maria Gomez tuh pelatih Argentina Melihat Gojali lalu dibawa ke Persib Bandung Nah berhasil membuktikan Gojali di Persib Bandung Jadi saya pikir sering menjadi, bukan sering, dia menjadi tim utama Tim intinya Persib Bandung dibawa asuan Maria Gomez 2018-2019 Gitu Mas Yelpon Jadi memang jadi pertanyaan ketika Kalau SMS memindang Gojali Apakah Gojali mau gitu ya Karena di Liga 1 dia bermain Lalu di performance yang cukup gemilang di Persib Bandung Nah selain rumor Gojali Sebenarnya PSM sudah melakukan transfer terbesar ya Mas Yelpon Itu kira-kira ada siapa aja yang sudah pasti bergabung Betul sekali Mas Tim dari Liga 2 PSM Semedang memang tengah serius dalam mempersiapkan tim menghadapi kompetisi Liga 2 musim ini Tidak hanya Gojali Siregar sebenarnya Tim berjuluk Ayam Kinantan ini sudah mendatangkan beberapa pemain bintang Sekelas Ferdinand Sinaga dari PSM Makassar Kemudian Paulus Tanggang dari Persi Kediri Dan juga ada Rahmat Hidayat Rakan dari Gojali Siregar tadi Nah ini kalau melihat dari nama-nama pemain tersebut Sebenarnya juga ada latar belakang dari klubnya Mas Di klub-klubnya masing-masing sebenarnya juga nasibnya bisa dikatakan bukan pemain inti gitu Oleh karenanya mungkin juga alasan tersebut menjadi pendorong untuk mencari jam terbang di klub lain gitu Mas Jadi biar menit bermainnya banyak ya Mas Ya jadi memang melihat statistik Statistik Gojali itu Gojali kalau tadi Perdinand Sinaga yang kemungkinan kurang menit bermain di PSM Makassar Juga ada Rahmat Hidayat Nah tapi Gojali ini dalam performance yang tidak buruk gitu Jadi di tahun 2019 data saya Dia bermain sebanyak 26 kali 2018 main sebanyak 36 kali dengan menit bermain yang seluruhnya itu 4600 menit Jadi 2 tahun itu 4600 menit dengan torehan goal 11 goal dan 11 asis Artinya sebagai pemain gelandang sayap yang menyuplai bola dia mencetak goal segitu besarnya lumayan Dia bukan striker tapi dia bisa menyumbang goal dan dia membantu mengubah ritme versi Bandung yang dikenal dengan serangan cepatnya Jadi sebenernya di luar keinginan PSMS Medan untuk memboyong Gojo Sebenernya gimana menurut Mas Elevan performance dari PSM musim lalu dan target tahun ini Kayaknya dia menggebu-gebu banget untuk naik ke Liga 1 Karena promosi masih ada Mas Elevan Walaupun degradasi tidak ada tahun ini Tapi promosi ke Liga 1 masih ada Bener-bener Kalau berbicara tentang PSMS Medan Ini tentunya memang mempunyai semangat persaingan yang sangat tinggi Untuk bisa naik ke kasta tertinggi di sepak bulatan air Yaitu di Liga 1 musim depan tahun 2021 Mas Nah ini kalau berkaca pada musim lalu ini Anak asu dari Phillip Henson ini merupakan Sebenernya mampu tampil menjanjikan juga Mampu bersaing dengan peserta lain di Liga 2 Namun sayang PSMS Medan hanya mampu lolos ke babak gelapan besar Sedangkan di babak gelapan besar Harus rela menjadi peringkat ketiga Sehingga tidak bisa masuk ke semifinal Mas Nah ini oleh karenanya pada tahun ini Mas Ini mungkin menjadi tahun waktu yang tepat untuk PSMS Medan naik ke promosi Mas Ya jadi ada beberapa kemungkinan perkiraan ya Mas Elevan Bisa kah Gojali ke PSMS kalau melihat hitung-hitungan Sekarang yang pertama yang kita udah bahas itu Dia itu kelahiran Sumatera Utara Sanggul Sumatera Utara Jadi klub kebanggaan Sumatera Utara itu ada beberapa yang besar diantaranya itu PSMS Medan Jadi semua pemain pada akhirnya pengen pulang kampung sebenernya Pengen membanggakan daerahnya, kota kelahirannya masing-masing ya kan Cuma selain itu yang lebih yang juga mendukung untuk kepergian Gojali itu Kondisi Persib Bandung Jadi di tengah perpamosnya yang nggak buruk Tapi Persib Bandung itu memiliki 10 gelandang Mas Elevan Jadi siapa Gojali itu sebagai gelandang Lalu Persib itu memulai punya gelandang-gelandang hebat lainnya Ada Esteban Piscara Ada Kim Jepri Kurniawan Ada Febri Haryadi Ada Deddy Kusnandar Coba bayangin Ada pemain muda Adik kakak beradik Gian Jola Dan Beckham Putra Jadi ada pemain asing Omid Nazari Yang juga mendapat pujian dari Boboto yang mainnya tidak buruk gitu ya Jadi walaupun tidak menjemang-menyanggul tapi dia promosinya baik Tapi begini Mas Mas Ines Memang disadari Persib Bandung ini mempunyai komposisi yang sangat dalam Mas Tapi kan kadang-kadang juga menjadi langganan pemain tim Mas ini Seperti Beckham Kemudian Gian Jola Dan juga Febri Haryadi Mungkin juga untuk melapisi gitu Mas Ya betul Tapi untuk jumlah 10 gelandang ya Menurut saya itu besar sekali Untuk sebuah tim yang punya komposisi yang sama Jadi misalnya kadang-kadang mereka bisa berperan sebagai second striker Atau striker bahkan Kayak Esteban gitu ya Cuman di Persib Bandung juga tidak sedikit strikernya Dia punya Johan Janbrun sekarang Punya Preds butuan Punya Castillon Punya Wander Lewis yang lagi Menjadi top score ya Sementara Jadi ada Benny Oktoy juga Jadi Komposisinya Lapis satu dan lapis duanya di Persib Bandung itu tidak jauh beda Mas Jadi untuk Menggantikan satu sama lain itu Dalam Kualitas permainan yang Bagus semua Hanya saja itu saya bilang Apakah Gozali mau bermain di Liga 2? Keputusannya itu berarti Mas Keputusannya Lalu apakah pelatih menginginkan Gozo masih bertahan atau hengkar Nah itu tergantung juga selain manajemen juga coach Robert Albert ya Kalau dia berkenan untuk Melepas Merestui Peminjaman Ini Pemungkinan pinjaman Statusnya peminjaman ya Bukan Bukan transfer Seperti Perdinan Sinaga juga itu pinjaman ya Mas Yalvan ya Jadi ini Kalau dilihat dari hitung-hitungan itu semua Yang kemungkinan 2 Dia bisa pindah itu antara lain Kondisi Persib yang Lumpuk pemainnya Lalu Satu dia asal Sumatera Utara Gitu Mas Yalvan Oke Tribuners Itu perbincangan saya dan Yalvan tentang Gojali Sregar tentang rumor ya Jadi rumornya Tapi rumornya resmi ini Tim PSMS sudah melayangkan surat Sudah berbicara tim manajemen Persibandung Dan sudah saling menjawab Tapi seperti apa Endingnya kita nantikan aja Karena Sepak bola memang dinamis Hari ini kita bilang enggak Besok ada kejutan-kejutan lainnya Kita doakan aja Tim Persibandung bisa Bermain baik di musim ini Begitupun PSMS medan Bisa bermain baik sehingga promosi ke Liga 1 Gitu Mas Yalvan Sehingga akan bertemu duel klasik Sekarangnya big match duel klasik antara PSMS Medan dan Persibandung Oke itu aja Pemisangan saya dengan Yalvan Saya Yunus dan rekan saya Saya Ilvan Fajar Pamit undur diri Sampai ketemu lagi di Football Time berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya